Final sepak bola SEA Games 2023 memang sudah berakhir, namun masih menyisakan sepenggal kisah, ada momen menarik yang terjadi di final SEA Games 2023. Selain kesuksesan timnas Indonesia U22 merebut gelar juara usai bertarung dramatis melawan Thailand, ada juga momen yang mencuri perhatian, yakni kala penyerahan medali emas SEA Games 2023. Kala itu, para pemain timnas Indonesia U22 menerima medali emas dari Menpora Dito Aryo Tejo, dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, usai menerima medali emas dan boneka maskot SEA Games 2023. Salah satu penggawat timnas, yakni Marcelino Ferdinand kedapatan menyapa perempuan manis Kamboja yang bertugas memegang boneka maskot SEA Games 2023. Marcelino tampak menganggupkan kepalanya kepada gadis cantik Kamboja yang tengah bertugas dalam prosesi penyerahan medali emas. Anggupkan kepala Marcelino tersebut pun ternyata direspons oleh gadis cantik asal Kamboja tersebut dengan melempar senyuman manis. Sontak, momen itu viral di media sosial. Akun Instagram perempuan cantik itu pun akhirnya ditemukan netizen Indonesia. Mereka berbondong-bondong memuji kecantikan gadis yang diketahui bernama Pia Detrota. Usai SEA Games 2023, ternyata si gadis canita Kamboja tersebut sudah mulai follow akun Instagram Marcelino Ferdinand. Perempuan cantik Kamboja itu pun semakin mencuri perhatian netizen Indonesia. Rupanya dia mulai belajar bahasa Indonesia. Dia menyebut kalimat menggunakan bahasa Indonesia melalui akun TikTok pribadinya yakni kalimat gak bahayata dan kalimat aku cinta kamu. Sayangnya, upaya cewek cantik itu belum membuahkan hasil. Meski sudah berusaha menarik perhatian dengan memfollow akun Instagram Marcelino Ferdinand, karena sangat menarik perhatian, netizen bahkan meminta Marcelino bertanggung jawab dan tidak memberi harapan palsu. Sampai jumpa di video selanjutnya.